Dalam proses produksinya memang ada menggunakan suatu enzim, enzim tripsin. Nah itu yang dicurigai dari babi. Kalau di Sinovac itu terus terang tidak menggunakan enzim. Dia ada beberapa jalur. Kalau AstraZeneca di dalam proses pembuatannya disebutkan menggunakan tripsin dari babi. Di media-media yang sekarang terjadi ini kita mengamati bahwa Bepom juga hati-hati sekali menyimpulkan hasil uji klinis tahap tiga. Melibatkan akademisi dari UNPAT ya. Kalau untuk uji klinis vaksin Sinovac. Kemudian juga MUI. Masalah halal dan keharaman juga ikut. Kemudian Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan sendiri. Bayangkan kalau anak kita kan sekarang masyarakat saking banyak yang ini dari apa namanya terperdaya oleh hoax ya. Wah imunisasi itu apa namanya. Habis itu sakit, lemah gitu ya. Itu banyak sakit. Itu kan kasus ya. Tapi apakah kita akan biarkan kalau anak kita terpapar virus polio lalu dia lumpuh. Karena tidak ada sistem imun. Belum terbentuk sistem imun dalam tubuhnya. Itu kan mengurangi kualitas hidupnya sampai dia dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir kembali di dalam program Ngofi Ngobrol Inovasi bersama podcast Langgam Referensi Urang Awak. Hari ini setelah hadir bersama kita seorang guru besar farmasi yaitu Ibu Profesor Henni Lucida dari Universitas Andalas. Mohon izin Ibu kita membuka masker biar komunikasi kita agak lebih lancar ya. Baik Ibu, berbicara soal vaksinasi gitu ya. Vaksin yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini kan kita sudah masuk pada tahap apa namanya vaksinasi yang harus dilakukan oleh masyarakat ya. Itu program pemerintah. Dan ini sudah dilakukan sebulan belakangan kemarin ya. Dan itu perdana dilakukan oleh Bapak Jokowi. Ibu sebagai guru besar farmasi, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita ada yang pro dan kontra terhadap vaksin ini. Seperti apa Ibu melihat persoalan ini yang terjadi? Baik, terima kasih pertanyaannya menarik sekali. Jadi mau tidak mau kita harus bersahabat dengan virus corona. Karena ternyata virus ini sangat mudah bermutasi. Dan kasus yang ditemui belakangan di Inggris itu yang mutasi virus corona malah mudah sekali menyebar. Sehingga pemerintah dan pemerintah Indonesia dan seluruh dunia berambil kebijakan bahwa vaksinasi itu adalah jalan yang dipilih. Kenapa? Karena dengan vaksinasi 84% saja penduduk satu negara di vaksinasi sudah akan terbentuk herd immunity. Jadi imunitas terhadap virus itu kan ada dua. Imunitas alami kita kalau kita kena virus kemudian ada daya tahan sistem imun bawaan kita melawan virus itu bagi orang yang sehat dan bisa OTG gitu. Nah tapi sebagian besar masyarakat kita kan terkonfirmasi positif ya dan menimbulkan gejala yang serius. Sehingga untuk ke depan supaya masyarakat tidak banyak terkena virus corona lagi maka pemerintah mengambil kebijakan dengan vaksinasi yaitu virus yang dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh manusia maka akan dibentuk imun dapatan namanya. Kan tadi sistem imun bawaan dan sistem imun dapatan. 84% saja manusia atau di wilayah satu daerah ataupun seluruh Indonesia sudah kebal terbentuk sistem imun dapatan tadi itu sudah menangkal mengurangi tingkat penularan dari virus corona itu. Sehingga ke depan kami memaklumi dari tenaga kesehatan juga di latar belakang ilmu saya tepatlah pemerintah mengambil keputusan kebijakan harus vaksinasi. Kebijakan ini apakah didasari pada hal yang sangat urgensi maksudnya emergensi atau memang apa namanya seberapa penting sebenarnya vaksin ini memang diperlukan oleh masyarakat kita mungkin katakan misalnya 1-10 mungkin di angka 8, 9, 10 atau bagaimana Ibu? Baik, jadi emergensi itu memang tergantung kepada kehidupan bernegara ya karena kita paham dalam setahun terakhir Maret 2020 pertama kali ini semuanya bisnis tidak jalan, semua ekonomi tidak berjalan sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah kalau dibiarkan terus-menerus bahwa masyarakat takut dengan corona walaupun kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya tapi dengan tidak terbentuknya herd immunity tadi masyarakat tidak bebas juga untuk melakukan kegiatan sehingga pemerintah takutnya nanti ekonomi Indonesia nanti betul-betul jatuh kita jatuh ke jurang resesi. Oleh sebab itu harus diambil keputusan memang yang paling tepat saat ini adalah vaksinasi untuk memperoleh herd immunity makanya diharapkan partisipasi masyarakat untuk mau divaksin Ibu langkahnya ini, langkah vaksinasi ini kenapa misalnya tidak dilakukan misalnya 6 bulan setelah virus terjadi gitu ya atau kita harus menunggu dulu 1 tahun gitu ya baru pemerintah mengambil tindakan yang darurat seperti ini oke masyarakat harus divaksin nih gitu atau memang seperti itu prosedurnya? jadi tidak mudah untuk menemukan vaksin untuk virus terutama dia itu spesifik jadi selama ini kan sebelum SARS-CoV-2 yang penyebab COVID-19 ada SARS-CoV-1, ada MERS ya Middle East Coronavirus yang di Mekah dulu ternyata vaksinnya nggak cocok untuk pasien yang terkena Corona yang dicobakan di Wuhan nah oleh sebab itu kasusnya pertama merebak di Wuhan itu Desember atau November 2019 nah saya yakin para ahli di sana dan seluruh dunia mulai memperhatikan sifat dari virus untuk nanti bisa mengembangkan vaksin jadi butuh waktu untuk mengembangkan suatu obat atau vaksin sampai nanti disetujui untuk penggunaan emergency use darurat ya nah normalnya penemuan obat baru atau vaksin baru itu makan waktu 5 sampai 7 tahun nah ini baru tahun 2019 atau awal 2020 lah dunia mulai tersentak bahwa ini serius bahwa harus ada vaksin makanya peneliti baru mulai meneliti dan memang pada saat inilah baru yang sampai ke Indonesia karena kita belum bisa memproduksi sendiri kan kita mengandalkannya dari Sinovac China dari AstraZeneca atau dari Pfizer ya dan itu memang butuh izin jadi ada tahapan sebelum diberikan izin emergency itu untuk obat untuk obat yang lain juga tanpa dalam keadaan emergency ya ada uji preklinis dan uji klinis semuanya adalah untuk mengetahui dosis yang tepat efektivitas dari obat atau vaksin dan keamanan pada manusia jadi tidak main-main memang butuh waktu nah kita di media-media yang sekarang terjadi ini kita mengamati bahwa Bepom juga hati-hati sekali menyimpulkan hasil uji klinis tahap 3 melibatkan akademisi dari UNPAT ya kalau untuk uji klinis vaksin Sinovac kemudian juga MUI masalah halal dan keharaman juga ikut kemudian Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan sendiri jadi pemerintah memang sudah melakukan upaya-upaya yang sangat memang seperti itu yang kita harapkan supaya vaksin ini cepat menjemar ke seluruh Indonesia kita harus ingat Indonesia ini 13 ribu pulau dan itu vaksin itu harus didistribusikan dari Jakarta ke seluruh daerah di Indonesia supaya terbentuk herd immunity tadi makanya kemarin ada yang ribut loh izin belum keluar tapi kenapa sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia itu memang untuk menjaga nah vaksin ini juga umur kadang luarsanya pendek kenapa? karena dia nggak stabil dia harus disimpan di suhu minus 20 kalau kurang aja dari misalnya suhunya 0 kita lupa atau esnya sudah mencair sehingga suhunya nggak sesuai dengan yang disarankan nggak efektif lagi vaksinnya dan akan berefek terhadap tubuh kita ketika diberikan nggak aktif dia walaupun yang tidak efektif itu kita suntikan dia sudah tidak bisa membentuk memicu terbentuknya imunitas berarti tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kesehatan tapi tidak berefek sebagai vaksin itu nggak boleh makanya Bepom sangat hati-hati jadi ada dua isu di masyarakat yang membuat bingung tanggal kadaluarsa dan kehalalan kita bisa kupas di sini oke kalau dari segi misalnya kadaluarsa tadi ya Bu apalagi misalnya masyarakat yang berada di pulau-pulau gitu ya misalnya kalau di kayak di apa namanya pulau Jawa ke pulauan seribu macam-macam kan masyarakat tersebar di pulau-pulau tersebar bagaimana misalnya menyiapkan vaksin ini memang sampai ke masyarakat tuh dalam keadaan yang memang apa namanya sesuai standar gitu bagaimana maksudnya tenaga kesehatan mempersiapkan hal itu gitu baik itu mungkin Presiden Jokowi memilih Menteri Kesehatannya bukan dari tenaga kesehatan tapi adalah Sarjana Teknik Industri salah satu belakangnya yang sudah paham mengenai supply chain kan jadi sebetulnya distribusi permasalahan yang paling penting di sini bagaimana distribusi dari pusat dari Jakarta ke seluruh daerah sehingga sebelum masa kadaluasannya yang pendek tadi habis vaksin sudah bisa diberikan pada masyarakat jadi alhamdulillahnya kita di Indonesia dengan sejak order baru sudah dibangun Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga Puskesmas itu yang diaktifkan sehingga Menkes dan Dinas Kesehatan di seluruh provinsi dan kota menyiapkan ini tempat penyimpanan yang bersuhu rendah seperti kulkas atau apa pokoknya harus muat seluruh vaksin jadi ketika Bepom masih menunggu hasil uji klinis semuanya pada darurat semua emergensi ya berkejar-kejaran jadi pemerintah begitu sampai Sinovac di Indonesia kita harus uji ke orang Indonesia pemerintah bekerjasama dengan FKU 4 ya dokter untuk menyuntikkan vaksin pada manusia kemudian mengetahui apakah aman apakah efektif nah sambil menunggu itu didistribusikan dulu ke daerah supaya nanti kalau oke kata Bepom vaksinnya langsung bisa digunakan karena sudah berada di lokasi vaksinnya ya kalau enggak nunggu izin dulu baru diedarkan nanti keburu ke dalawarsa jadi masyarakat memang harus sabar dan percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah itu sudah mengambil keputusan sudah melibatkan orang-orang yang berilmu ahli di bidangnya sehingga keputusan itu diambil enggak serta-merta gitu ada latar belakangnya sesuai dengan prinsip keilmuan nah yang menarik disini adalah masyarakat enggak sabar gitu Bepom kenapa sampai anggota DPR kan memanggil Bepom kenapa untuk memaksa kasih izin aja lah enggak bisa kalau Bepom badan pengawas obat dan makanan dia juga punya sistem atau kriteria untuk meluluskan suatu obat atau vaksin layak atau aman enggak untuk masyarakat itu ada kriteria sendiri ada prosedurnya yang dilewati ya Bu ya ya ada prosedurnya itu uji tulis tahap 1, 2, 3 nah ternyata aman baru Bepom mengeluarkan emergency authorized itu yang apa namanya izin darurat penggunaan vaksin nah kalau vaksus kalau apa masalah kehalalan dan haram tadi itu kan mui yang ada di situ nah sebagaimana kami latar belakang ilmu yang saya pahami adalah vaksin itu kan ada beberapa jenis ya ada yang dari virus yang dilemahkan ada yang rekayasa atau rekombinan apa RNA atau DNA rekombinan kemudian ada vaksin nusantara itu kan sel dendritik ya manusia yang diambil untuk nanti diolah sehingga menjadi memperkuat sistem imun tapi kita bicara yang ini aja dulu yang umum vaksin itu adalah virus yang dilemahkan nah dalam proses produksinya memang ada menggunakan suatu enzim enzim tripsin tripsin nah itu yang dicurigai dari babi nah kalau di Sinovac itu terus terang tidak menggunakan enzim dia ada beberapa jalur kalau AstraZeneca di dalam apa namanya isi proses pembuatannya disebutkan menggunakan tripsin dari babi tapi kita harus ingat bahwa enzim itu hanya untuk katalisator dan itu sudah melalui pencucian jadi terakhir dalam vaksin itu harus murni protein-protein selain virus virus yang dilemahkan itu tidak boleh ada lagi jadi sebetulnya enzim yang dipakai sebagai katalisator tadi itu tidak ada dalam vaksin yang disuntikkan tapi memang dalam prosesnya menggunakan itu nah makanya MUI kan terbelah ada apa namanya ulama yang mengatakan ini halal ada yang kekeh haram gitu ya nah sebetulnya kembali lagi ke kepentingannya darurat atau enggak karena kita percaya kepada pemerintah harus membentuk herd immunity nah makanya dengan ini kalau dari segi pemahaman saya masyarakat tidak perlu ragu kalau pemerintah sudah mengatakan aman dan dalam MUI pakai kata-katanya berujung memang ada menggunakan enzim dari babi tapi dalam keadaan darurat boleh digunakan seperti itu jadi kita sebagai masyarakat awam kita harus percaya pada ulil amri pemerintah kemudian ulama ulama juga melakukan tugasnya enggak mungkin pula MUI ulama di MUI itu berbohong memang dalam tahap itu ada tripsin tapi dalam produk akhir itu enzim dari babi nah pertanyaannya kenapa enggak pakai yang lain kalau kita mau bikin vaksin yang betul-betul halal harus Indonesia bikin sendiri tapi enggak mudah biofarma di Bandung sudah terbiasa memproduksi vaksin dan diekspor ke negara-negara lain di Afrika tapi itu kan vaksin yang sudah lama sudah rutin produksi nah untuk COVID biofarma sampai sekarang sudah sedang dalam penelitian untuk menghasilkan vaksin yang betul-betul halal dan asli dari Indonesia itu butuh waktu kami paham itu makanya agar ekonomi Indonesia enggak tiara pemerintah harus mengambil keputusan cepat ya kita harus dukung kan sudah ada Bepom disana Bepom itu umumnya apotekar loh itu dan mereka itu disumpah yang melakukan uji klinis itu dokter ya dari FKU 4 mereka juga dokter itu disumpah untuk melaksanakan tugasnya jadi enggak mungkin para apa namanya profesional yang memang ditugaskan dalam masalah vaksin dan ini tidak bekerja di luar profesinya atau di luar sumpahnya mereka akan mempertanggungjawabkannya jadi masyarakat jangan resah ikut saja channel yang resmi makanya pemerintah menunjuk sekarang itu Pak Wiku ya sebagai apa namanya bukan namanya yang mengumumkan yang resmi kemudian ada dokter Asmoro itu yang perempuan ya nah masyarakat cukup mendengarkan mempercayai informasi yang resmi saja kalau yang media-media lain mereka berhak juga memberitakan tapi mungkin tidak berimbang kalau membuat ragu ya tidak perlu terlalu kadang-kadang hoax ya tidak perlu dijadikan kebingungan tetap dengarkan dari Kemenkes jadi saran saya seperti itu supaya masyarakat tidak bingung ya betul karena memang apa namanya kebebasan pers ataupun kebebasan orang sekarang kan sudah kadang melampaui dari ini ya jadi semua orang kadang walaupun dari media sosial seperti Facebook macam-macam ya Twitter jadi orang kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan iya tidak bisa dipertanggungjawabkan kemudian kalau misalnya kita ini bukan yang awalnya diprioritaskan itu adalah mungkin tenaga-tenaga ahli begitu ya kemudian ada beberapa kriteria yang memang utama dilakukan vaksinasi dan saya sebagai misalnya sebagai orang yang akan divaksinasi gitu ya bu misalnya kan saya sekarang apa namanya ibu menyusui atau mempunyai anak kecil apakah misalnya untuk ibu menyusui atau ibu-ibu hamil ada dampaknya atau memang ya sudah aman sebenarnya itu dilakukan vaksin oke pertanyaan menarik juga ya karena masyarakat banyak ragu ya jadi yang diujikan vaksin itu ke manusia sehat itu kalau tahap 3 itu pada 500 sampai 1000 orang loh jadi tidak mudah kan dan itu diperhatikan dari vaksinnya diusuntikan diperhatikan gejala apa yang dirasakan oleh manusia nah pada relawan itu nah mungkin uji coba itu susah mencari ibu hamil atau ibu menyusui sehingga tidak spesifik ya nah tapi kita bisa melihat dari internasional juga jadi pintar-pintar mencari informasi di googling aja misalnya efek samping vaksin terhadap wanita hamil terhadap wanita menyusui nah disana itu dari hasil-hasil penelitian secara klinis atau pengamatan dari pemberian vaksin kalau ada apa nama relawannya yang hamil atau menyusui nanti akan dituliskan bahwa tidak terdapat efek yang serius atau efek yang membahayakan pada ibu hamil atau ibu menyusui itu tidak masalah jadi kalau saya melihat itu nawaitu kita janiatkan pada Allah kita divaksinasi itu adalah sebagai upaya ikhtiar untuk menjaga kita tidak terkena virus covid kemudian menjaga komunitas tidak diri sendiri tapi komunitas kalau kita sudah terbentuk imunitas dalam tubuh kita kemudian ada 84% dari semua populasi di sekitar kita yang sudah imun pula sehingga virus corona kalaupun masih ada di udara kita ini dia tidak akan mudah masuk dan tidak mudah menginfeksi manusia demikian pentingnya kalau ini kan epidemiologi epidemiologi itu memang tidak hanya batas hak individual tapi hak populasi dan juga internasional global jadi makanya WHO sendiri di dunia selama dalam masa pandemi ini mengambil kontrol untuk seluruh dunia karena nanti kalau salah satu negara saja membiarkan wabah itu berkembang itu akan mempengaruhi negara lain populasi lain jadi memang global tantangannya sehingga mau tidak mau kita sebagai salah satu masyarakat global di dunia harus ikut divaksinasi bagaimana misalnya apakah vaksin ini sama dengan imunisasi karena memang ada tahapannya dari kecil dari lahir apakah apa yang membedakan imunisasi atau imun yang dibentuk dari kita sejak lahir sampai ada batasan umur sampai 12 tahun dengan vaksin ini atau memang vaksin digunakan dalam kondisi-kondisi yang darurat sebetulnya prinsipnya sama saja kalau vaksinasi imunisasi itu kan meningkatkan sistem imun atau memancing sistem imun dapatan tadi dengan memberikan kepada menyuntikkan kepada subjek kepada manusia itu vaksin yang dilemahkan supaya dikenali oleh antibody di dalam tubuhnya kalau sekali masuk virus kan proteinnya sama tapi dia itu tidak aktif sehingga terbentuk antibody sehingga kalau nanti terinfeksi masuk lagi virus yang sama badan kita sudah kuat jadi untuk penyakit-penyakit yang sudah lama ditemukan seperti polio tibi campak cacar itu kan sudah lama ditemukan makanya diberikan imunisasi vaksinasi kepada bayi sebagai pencegahan supaya tidak kalau virus atau bakteri itu akan ada selalu kita gak tahu gak bisa lihat kalau anak kita terpapar virus itu dia sudah ada sistem imun dapatannya dalam tubuhnya sehingga dia aman kan tidak terinfeksi nah jadi untuk penyakit-penyakit yang sudah lama ditemukan vaksinnya sudah ada makanya pemerintah mewajibkan bayi di bawah umur 12 bulan itu harus ada program vaksinasi kita beruntung pemerintah Indonesia sudah jelas sekali misalnya vaksin umur 3 bulan vaksin ini 6 bulan ada buku KMS atau menuju sehat itu salah satu bentuk memang yang Indonesia harus bersyukur dengan order baru membuat itu membuat nanti mengurangi angka kematian atau angka kecatatan karena terinfeksi virus bayangkan kalau anak kita kan sekarang masyarakat saking banyak yang ini dari terpedaya oleh hoax ya wah imunisasi itu apa namanya habis itu sakit ala haram itu banyak sakit itu kan kasus tapi apakah kita akan biarkan kalau anak kita terpapar virus polio lalu dia lumpuh karena tidak ada sistem imun belum terbentuk sistem imun dalam tubuhnya itu kan mengurangi kualitas hidupnya sampai dia dewasa nah oleh sebab itu saya juga tidak setuju juga pada orang tua yang ah anak saya gak mau dengan bangga mengatakan anak saya gak perlu imunisasi sehat-sehat aja kebetulan kebetulan aja anaknya mungkin tahan tubuhnya kuat atau virus itu gak jauh dari dia dia gak terpapar makanya dia selamat tapi nanti kita gak tahu dalam kondisi yang kita gak mengerti nanti sistem tubuhnya sedang lemah atau memang ada wabah kemudian terkena anak itu kita akan menyesal seumur hidup jadi imunisasi vaksinasi sekarang sama prinsipnya tapi kalau covid karena dia munculnya baru sekarang dan juga penularan itu sangat ini loh di luar dugaan kita sangat cepat sekali dan juga efeknya sebetulnya kan karena comorbid bukan virus itu sebetulnya tapi comorbidnya penyakit-penyakit yang sudah ada gejala yang timbulkan itu yang menyebabkan nanti gagal nafas sehingga pasien meninggal tergantung kepada sistem imun tubuh kita juga makanya sekarang orang tua pun divaksinasi jadi tergantung tujuan kalau untuk corona ini covid karena memang penyakitnya baru dan juga penyebarannya sangat di luar dugaan kita ya memang harus divaksinasi semua nah kalau pemerintah menetapkan tenaga kesehatan dulu kemudian orang tua lansia dulu memang berdasarkan faktor risiko yang paling berisiko itu petugas kesehatan di gada terdepan jadi kalau mereka tidak diberikan yang pertama kali kalau nanti terinfeksi kan kasihan pasien yang sakit siapa merawat lansia lansia itu punya banyak penyakit comorbid ya jadi yang kemudian yang akan dipicu oleh si virus kalau dia masuk ke dalam tubuh yang akan memiliki kegawatan makanya orang tua dulu nanti baru bertahap sampai ke yang muda jadi kalau masyarakat ingin tahu efeknya terhadap wanita hamil atau menyusui cari di google tapi dari informasi yang bisa dipercaya yang resmi jangan yang hoax bagaimana dengan anak-anak apakah memang mereka diwajibkan atau sebenarnya dari imunisasi mereka sudah punya punya apa namanya punya bekal untuk daya tahan mereka kalau terhadap covid kan apa namanya vaksin-vaksin atau imunisasi yang diperolehkan anak itu tidak spesifik untuk covid jadi tidak bisa juga mereka tahan terhadap covid cuma anak-anak belum diwajibkan sekarang untuk vaksinasi kenapa? karena anak-anak itu pada umumnya daya tahan tubuhnya kuat asalkan anak-anak itu memang pola makannya sehat kemudian juga dalam kondisi yang prima anak-anak itu itulah kebesaran Allah anak-anak itu sebetulnya kuat sistem imunnya kita yang dewasa ini karena faktor pekerjaan jadi terlalu sibuk mudah lelah sehingga sistem imun berkurang jadi anak-anak sebetulnya saat ini belum menjadi yang diutamakan untuk vaksinasi covid kan ya tapi saya yakin suatu saat kalau vaksinnya mencukupi nanti akan sampai ke giliran anak-anak ya bagaimana kalau misalnya apa setelah kita divaksin gitu ya apa yang perlu kita persiapkan ataupun misalnya orang setelah divaksin ada kemarin beberapa apa namanya informasi di media sosial kita harus berdiri dulu di rumah agak 4 hari sampai seminggu gitu ya kemudian kita harus minum air kelapa misalnya untuk biar imun kita terbentuk apakah memang seperti itu yang dipersiapkan atau sebenarnya kita sudah bisa beraktifitas seperti biasa gitu oke jadi pada prinsipnya kan imunisasi vaksinasi itu kan virus yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh kita pasti ada reaksi jadi dia dalam bentuk virus antigen masuk ke tubuh kita akan terjadi perlawanan terbentuk antibodi itu ada reaksi masing-masing orang itu berbeda-beda tergantung kepada daya tahan tubuhnya pula ada orang yang setelah vaksinasi happy-happy aja gak masalah ada orang yang setelah vaksinasi itu merasa mudah ngantuk bener-pegel di sini itu biasa reaksinya macam-macam tergantung jadi yang paling baik itu adalah karena kita sadar kita divaksin vaksinasi itu memasukkan virus yang dilemahkan walaupun sudah dilemahkan dalam tubuh kita pasti ada penolakan oleh sebab itu yang harus dilakukan setelah vaksinasi yang pertama tetap jaga jaga kesehatan itu dengan apa makanan yang sehat ya kemudian istirahat yang cukup gak boleh stres karena itu pemicu stres itu menurunkan imun tubuh kemudian tetap makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran minum air yang putih yang cukup untuk membuat tubuh kita itu merasa fit jadi kalau setelah vaksin kita merasa gak enak kurang enak badan istirahat jadi beda-beda setiap orang reaksinya beda-beda kalau gak masalah saya biasa-biasa aja kok mau kerja gak apa-apa pokoknya tetap sistem makanan harus dijaga istirahat harus dijaga stres harus dihilangkan sehingga apapun gejala yang muncul pada kita sebagai bentuk perlawanan terhadap virus tadi memang dalam pembentukan antibody sehingga ya kita kebal jadinya berarti gak bisa disamakan orang satu dengan orang dua bagaimana misalnya daya tahan tubuh menanggapi dari vaksin yang diberikan gitu ya makanya pada uji vaksin itu orangnya harus banyak seribu sampai lima ribu loh tahap klinis tiga jadi dari seribu sampai lima ribu relawan itulah pemerintah melihat POM mengeluarkan izin ini aman karena dari lima ribu kan ada uji statistiknya berapa persen yang ini dinyatakan aman kalau ini tidak aman jadi percaya aja lah bahwa BEPOM MUI pemerintah Depkes selama ini sudah melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan mereka itu mengucap sumpah loh kalau profesinya jadi gak main-main ya Bu kalau presiden mau jadi presiden mengucapkan janji dan sumpah juga jadi gak main-main dalam memutuskan sesuatu tinggal masyarakat harus patuh percaya ya dan mungkin terakhir Bu bagaimana himbawan Ibu lah ya sebagai yang memang ahli di bidang farmasi kepada masyarakat sebagai bagian dari edukasi gitu ya bahwa sebenarnya vaksin ini aman dan itu akan membantu kepada masyarakat itu sendiri jadi masyarakat pertama harus percaya pada pemerintah pengambil keputusan kemudian yang kedua masyarakat juga harus paham jadi edukasi sebetulnya kita tenaga kesehatan harus mengedukasi masyarakat bahwa virus-virus atau penyakit-penyakit yang macam-macamnya akan muncul setiap saat kenapa? karena masalah ya namanya dunia hidup gitu ya sehingga kita harus menjaga sistem imun tubuh kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita harus terjaga cara menjaganya apa? gaya hidup yang sehat gitu jadi makanan harus berimbang jangan makanan instan melulu jadi harus ada buah-buahan dan sayur itu mengandung antioksidan yang tinggi dan itu antioksidan itu berpengaruh terhadap sistem imun kalau kita minum makan banyak buah-buahan dan sayur sayuran akan sistem imun akan kuat kemudian juga pola hidup tidur olahraga harus seimbang dengan tidur yang cukup kemudian olahraga yang seimbang dengan kalori yang kita asup insya Allah tubuh kita sehat kemudian stres hilangkan stres atau kurangi stres hidup ya pasti ada pikiran ya tapi kita harus pandai mengelola stres sehingga sistem imun kita itu prima jadi apapun gejala penyakit yang muncul wabah yang muncul kita sudah Allah sudah yang maha kuasa sudah menganugerahkan tubuh kita dengan sangat sempurna loh ada imun tinggal kita menjaganya nah sekarang karena sistem imun kita kadang-kadang bisa drop makanya dengan vaksinasi dibantu untuk membuat tidak hanya keuntungan untuk kita tapi juga herd immunity pada populasi itu pesan saya supaya masyarakat tidak ragu lagi dan tidak takut lagi baiklah ibu terima kasih terima kasih atas edukasi yang diberikan kepada masyarakat ya sanak langgam itulah seputaran pembicaraan kita yang terkait dengan vaksinasi gitu ya yang memang saat ini terjadi dan pesan dari ibu Prof Heni bahwa kita ikuti apa yang di apa namanya yang dihimbaukan oleh pemerintah bahwa vaksinasi ini aman untuk dipakai kemudian aman untuk diri kita kedepannya baiklah sanak langgam demikian obrolan kita pada hari ini dalam program Ngofi Ngobrol Inovasi terima kasih saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton